Oh iya Oke bagaimana caranya merangkai dioda TR atau dioda tiga kaki ini menjadi dioda kiprok ya Oke jadi kalau dioda kiprok kan empat kaki ya sebenarnya inilah dioda kiprok itu gabungan dari empat dioda ya jadi eh susah susunannya seperti ini ya ya pasti tersebut kadang ada gambarnya turus ada yang nyamping tapi ada dasarnya seperti ini Oke simbol simbolnya jadi AC AC main plus ya Kenapa harus menggunakan kenapa kok eh menggunakan dioda TR ya karena dioda TR ini eh ampernya besar ya ampernya besar dan volnya eh sesuai dengan kebutuhan ya jadikan kita bucuman butuh 30 volt ya kalau ini ya kalau ini kan eh sebesar ini 35 ampere ya tapi volnya 1000 ini 1000 volt yang ngomong kok 1000 volt orang puliman butuhnya tiga 30 volt kok Nah kalau ini kan STP 80L 60C ya dari ini maksimal volnya eh voltasenya maksudnya 60 volt ya tegangan maksimalnya 60 volt ya oke nah sedangkan kan ampernya ini adalah dua kali 40 ampere ya jadi kalau digabung jadi 80 ampere Oke nah jadi kalau dioda TR ini sebenarnya adalah gabungan dioda apa gabungan dioda gabungan dari dua dioda ya jadi gini oke nah jadikan dia begini simbolnya nah jadi kanan kiri tengah ya kalau dioda TR nggak ada basis kolektor emitter jadi cuman kanan kiri tengah gitu ya kurang lebih ya Oke jadi seperti ini simbolnya ya kadang nemu yang ada yang seperti ini ya kalau nemu seperti enak cuman butuh dua saja ya tapi kan ini kan tipenya enggak sama mbak ya jadi kita cari yang tipenya sama agar eh ampernya sama ya karena kalau enggak seimbang ke pribend ya enggak Oke jadi ini kan bisa kita rangkai dengan empat seperti ini ya empat dioda TR atau tiga nah tapi kalau tiga ini kekuatannya setengah ya jadi 40 ampere kalau tiga begini ya kalau empat gini full full berapa full 80 ampere jadinya Oke jadi kalau eh tiga ini eh begini Oke jadi kita ukur ya Oke ini plusnya ini min oke nah ini sebagai contoh eh tapi ini kekuatannya setengahnya ya kekuatannya setengahnya ini Aduh ini kok nguling lagi oke eh sebentar nah hai oke Hai ya ini kalau di kamera yang ngedip-ngedip sebenarnya enggak ini padahal di kameranya ya Oke jadi eh ini sudah membentuk eh dioda kiprok tapi setengah dengan kekuatan setengah karena eh yang dipakai hanya eh separoh-separoh saja ya jadikan eh yang dipakai dipakai sebagian saja ininya saja atau ininya saja Nah kalau yang seperti ini eh gabung empat ini nah ini gabungan dua-duanya ya Jadi kalau eh yang model ini yang dipakai adalah gabungan nah jadi begini jatuhnya seperti ini jatuhnya judulnya Oke nah jadi gabung seperti ini ya Jadi kan 40 tambah 40 jadi 80 ampere oke eh lalu bagaimana penggambarannya eh rangkaiannya nambah Oke jadi rangkaiannya kalau yang mau pakai eh model sepertinya kalau cuman butuhnya 40 ampere ya eh bisa ya tergantung yang tertera pada Hai tergantung mati ya enggak bukan tergantung mati ini tergantung dioda yang tertera pada Hai tulisannya ya Jadi kalau eh tinggal dibaca tulisannya Oke kalau yang tiga ini eh jadikan setengah ya Nah ini kan udah ada simbolnya sebenarnya ada yang memang udah ada gambarnya ada yang belum tapi kan eh tinggal diukur saja ya diukur kepi ya ya tinggal dibolak-balik ya eh sini nanti kan ketemu plusnya Oh berarti yang model seperti ini atau model seperti ini Oke sekarang yang kita pakai adalah model seperti ini ya simbolnya seperti ini ya plusnya di tengah Oke eh jadi kalau yang model tiga ini langsung saja ya model tiga ini eh ini langsung kita ambil begini nah ini plus ya Oke kita ambil plus sebagai output Oke nah kemudian kita ambil minnya ya min negatif eh nah ini kan min ya langsung kita tarik kesini set Oke tarik lagi kesini yang sebelah sini kita ambil main kan kan ini min ya negatif min negatif Oke positif negatif oke nah Hai positif negara kemudian penggabungan AC nya ya tinggal digabungkan saja ya tinggal digabungkan saja yang gendek di nah ini tengah nah kan ini arahnya kesini tinggal diikuti saja pada prinsip dasarnya ya oke langsung tarik kesini dan ini ke sini nah ini gabung ya di sini ya nah ini gabung nah ini AC AC oke nah kemudian satu lagi tarik ya Nah ini juga tarik nah disini oke AC oke nah kalau ini dioda seperti ini kan batasnya 60 volt tapi tetapi jangan lebih dari 60 volt nanti ini tertulisnya 60 volt dihajar 100 volt ya meletek ya jeblu enggak Hai retak atau ya terbakar lah ya oke seperti ini Hai nah Hai kikgu contohnya ya Oke jadi seperti nah kemudian diberi elko nah band stabil Hai yang enggak tiga elko ya ya biasanya ya kebanyakan ya basi elko lah ya oke nah Hai seperti ini jadi ini kalau yang model tiga ya kalau yang model dua sukur remu dua dengan tipe yang sama 480 ampere tapi ini jatuhnya setengah sih kalau yang dua ini ya misalnya 40 ampere ya tinggal baru ditarik saja ini berarti kan plus kemudian min nah ini untuk AC dan ini AC oke Hai AC ini gabung sini Hai AC juga oke Hai ke arus AC ya bukan pendingin ruangan AC Oke yukerti bahwa kemudian kalau yang model 4 begini Hai ke priben nah ini full full maksudnya full ampere yang tertera pada disini ya seperti tadi di gabungan gabung ya jadi kalau yang mau full gabung ini contohnya nah jadi dia akan gabung seperti ini Hai ada gabungan ini adalah Hai adalah poba kudisi ini nah seperti ini modelnya jadi full 80 ampere ya tergantung yang tertera pada ya kalau yang tertera seratus ampere ya nanti akan jadi seratus ampere outputnya ya padahal guru ngomong 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 nutok waikirung rampung 10 menit ya oke ya surah bawah terus sikilah ya Hai terus ditutup waikir misalnya enggak butuh oke eh sing yang full jadi langsung saja kita ambil yang plusnya dulu ya terserah mau plus dulu atau min dulu ya jadikan ini nah tarik sini tarik nah ini plus ya oke ini langsung jadi plus positif Oke kemudian ambil yang negatif yang negatif mana negatif ini nah ini gabung kan oke negatif ini kelihatan ya oke negatif langsung tarik thread nah Hai thread ngonong aja namanya kan skema ya skema seperti ini ya skematik diagram yang kayak gini Oke kemudian untuk AC nya ya tinggal ditarik saja tarik apa deh ya ini ini gaya geret-geret ya kapara menggore nih nah terus menggore nilai lah terus geret-geret eh belok aja apa sini ya sini ini sebenarnya ke sini ya thread 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 Oke nah ini gabung dengan ini oke oke ini ke sini ya nah ini thread 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 gak usah ini enggak jangan diikutkan eh maksudnya ini ya ini agak nyerempet ke sini ini geret-geret juga ya oke geret-geret Hai misalnya tersebut nah ini kesini nah ini gabung sini Hai nah ini ini AC juga oke ya ini jalurnya ya oke ini jalur ini jalur sebenarnya bisa mengkong gini sih ya tapi biar terlihat turus gitu aja lah Oke jadi seperti ini susunannya nah kemudian elko Oke diberi elko nah nah kalau ini kan butuh elko banyak butuh serib jadi elko nya banyak kalau sesuai kebutuhan lah ya pingin elko tergantung ingin berapa mikro folk elko nya ini elko nya Mbak Tejo seri ya karena akan butuhnya 30 volt kok adanya elko 16 volt nah di seri ini seri 2 ya jadi ini begini nah ini begini ini serinya ya Hai ini jadi 9900 mikro 32 volt oke nah jadi seperti itu itu kalau eh yang langsung seperti ini 100 ampere ya ada sih ya ada cuman kan volnya tinggi sekali ya kalau yang cuman ngasih di bawah 50 volt kayaknya jarang ya ada sih cuman kayaknya ada cuman nyarinya susah ya naik golek sih yang enak tuku ya enak cuman ya Coba sekarang kita pasang oke pasang dikitak nganun disek ya tak paus yuk aku dimuntir bautnya suwi soalnya oke oke ini Mbak Tejo pasang ya sini nah kemudian masukin ke sini nah kita paus mene ya untuk masang bautnya Oh ya oke jadi eh seperti ini Hai pemasangannya kok pemasangannya Oke ini diukur Mbak Dirtas ya oke lampu ini sebenarnya sudah muruk udah menyala sih ya ini Hai min negatif Hai dan ini positif Hai sebelah sini Hai kok dadak di paus barang Mbak ya ini Mbak Tejo belum cober ya kok belum cober belum sempet ya belum enggak sempet ngedit ya jadi ini siaran langsung ya siaran langsung Hai kok tegangannya lebih besar Mbak ini karena elko nya banyak bener ya jadi Hai eh mungkin efeknya tadi ya kalau ini tadi kan keberapa ini 29 koma ya channel 29 sampai 30 ya Oke coba yang ini Hai eh ini elko nya gede-gede jadi karena ini 10.000 mikro sih ya jadi emangnya ngaruh mbak yang harus juga enggak dikasih elko enggak segitu tegangannya kalau enggak dikasih elko ini tegangannya cuman 22 volt ini soalnya wes 10 menit tarak di bukti no enggak nenggwil koporan Hai eh Hai Oh ini copor DC kan enggak terlihat tegangannya oke 30-an ya 2930 Hai coba ini enggak pakai kok enggak pakai ini yang ini ya rangkaian yang ini ya kuali mbah ini Oke ini plus ini main Hai ke santai wambah wisga usah buru-buru ya Coba podcast podcast kelas loh nah 30 menit 45 menit di ilmu pengetahuan lho kenapa yang disingkat-singkat ngapain buru-buru podcast podcast kayak lu cuman kayak ngobrol biasa aja durasinya 30 menit kok ya oke Oh sama ya 29,4 cuman beda sedikit ya selisih satu volt ya karena ini elko nya banyak bener ya dan ini elko nya cuman satu kecil lagi berapa mikro ini cuman 47 mikro Hai Oke eh demikian ya cara maksudnya rangkaiannya ya kalau bentuk PCB nya sih saya Mbak Rejo rasa sudah pada bisa ya oke ini yang empat ini gabung nih lupa ini kekano lupa ya oke ini kesini ya maaf oke sepura nih ini jadi ini AC ini AC oke eh ini yang untuk empat dioda empat dioda TR atau empat kemudian yang untuk tiga seperti ini ini setengah ya kalau ini full oke demikian sampai ketemu lagi di video Mbak Rejo yang lainnya Hai matur swoon dan terima kasih Thanks for watch